Intro Intro Pendapat gue sih yang pasti bangga Akhirnya anak-anak Pontianak yang dulunya bisa dibilang kekurangan wadah untuk men-showcase talentnya. Tapi sekarang sudah ada sebuah klub yang bawa nama Kalimantan. Dan gue yakin basket di Kalimantan, khususnya Pontianak, bakal berkembang. Kalau menurut gue basket di Pontianak cukup bagus sih sebenarnya. Cuman yang gue bilang tadi tuh nggak ada jenjangnya gitu loh. Jadi pemain-pemain bagus yang dari SMP, SMA, terus setelah SMA selesai mereka berhenti main basket. Padahal kalau menurut gue, kalau mereka lanjutin mereka bakal jadi pemain bagus dan bisa jadi pemain profesional. Ini mungkin udah jadi rahasia umum ya, yang pastinya dana dan juga fasilitas sih. Gue ngalamin sendiri lah, dari gue ke Jurnas, PON juga. Jujuran, fasilitasnya minim. Tapi ya dengan fasilitas yang ada, orang-orang basket di Pontianak tetap terus berjuang sih. Harapan gue yang pasti sih banyak talenta-talenta dari Kalimantan, khususnya Pontianak, bisa bermain di Liga Profesional. Dan juga stereotip pikiran orang-orang tua di Kalimantan tuh bisa berubah. Mungkin nggak sekarang, tapi sering berjalan waktu bisa berubah kalau sebenarnya atlet itu bisa dijadiin pekerjaan dan sebenarnya itu pekerjaan yang menjanjikan. FAMIGA FAMIGA FALCONY yang masih aktif ROGUN ROGUN juga BONANZA ROGUN Yang pasti kerja keras ya. Makanya sebenarnya kita sebagai atlet-atlet daerah itu, kalau misalnya mempunyai kesempatan untuk men-showcase talent kita, ya kita harus gunakan baik-baik. Karena kita tahu sendiri kalau, mungkin kalau orang di Jawa, mereka lebih banyak pertandingan. Ya kita sebagai atlet daerah, kalau misalnya ada ke Jurnas, ya kita harus perform sih. Nasi campur sih. Jadi bedanya sama nasi campur yang lain itu dia, kandungannya apa bukan apa. Daging-dagingnya sih hampir sama, tapi itu kalau yang Pontianak dia ada kuah kental gitu. Jadi lebih gurih dan mantep sih. FAMIGA Dulu itu kalau boleh jujur, dulu sebenarnya itu karena aku termasuk anak yang overweight. Jadi orang tua nge-push lah buat ke hal-hal positif kan. Dan dari beberapa hal tersebut yang nyangkut, itu bola basket. Karena aku orangnya suka banget bersaing dan juga olahraga yang kontak sih. Jadi balik lagi sih ke yang tadi aku bilang kalau kita nih anak daerah, kesempatannya mungkin lebih sedikit. Tapi ketika kesempatan itu datang, ya don't take it for granted. Jadi gue persiapin diri baik-baik, terus dulu kan ada kompetisi mahasiswa, ada kejurnas kan. Nah di sana bisa dibilang aku perform dan dilirik oleh beberapa klub dan juga perbasi. Jadi itu dipanggil untuk seleksi timnas. Nah dari sana kan mulai tau lah orang-orang Rivaldo itu siapa. Nah di situ mulai ada beberapa tawaran dari universitas-universitas. Dan kebetulan yang aku ambil, UPH. Kalau di UPH itu lebih ke disiplin ya. Karena pelatih kita, Coach Steven Metcalf itu orang Amerik. Dan dia itu dulu mantan US Navy. Jadi dia tekanin banget disiplin. Mungkin ini sedikit info aja, bahkan kita itu latihan jam 5 pagi. Sedangkan kita ada kuliah jam 7. Jadi kita sebagai players, kita jam 4 dah harus bangun, prepare, setengah 5, jalan ke lapangan, dan latihan. Dan latihannya itu sebenarnya kalau dibandingin sama latihan di Indonesia pada umum ya, jauh lebih singkat sih. Karena biasanya cuma 1 jam 15 menit atau sampai 1,5 jam. Tetapi intensitasnya sangat tinggi. Dan juga, contoh nih. Kalau kita ada lari, misalnya salah satu pemain, dia lari nggak inceg garis. Atau nggak tepat waktu. Yang dihukum itu satu tim, bukan cuman satu orang. Nah itu mungkin banyak yang orang nggak tau sih. Jadi nih yang saya kagumi dari dia. Dia itu pendekatan ke tiap personal beda. Jadi dia tau maksudnya tiap anak itu kepribadiannya gimana, pendekatannya gimana. Dan misalnya, misalnya nih saya contohnya. Kalau udah di tahun ke-3, tahun ke-4, dia pasti ya kasih tau nya akan lebih apa ya, bisa dibilang lebih soft. Karena kan kita udah senior, maksudnya udah lebih tau lah. Dia justru kalau ke rookie-rokey, ke junior-junior, nah dia pasti akan lebih keras. Dan saya juga pernah ada di fase itu. Kalau saya kan sering bahas ya, sama cokek, sama Lauren, perbedaan apa. Sebenarnya mereka itu cukup mirip. Kalau di dalam lapangan ya, karena disiplinnya sama. Terus kalau misalnya, saya nggak bilang semua pelatih Indonesia nggak memperhatikan hal detail ya. Tapi kalau pelatih luar itu, mereka tuh sampai detail banget, mereka perhatiin. Dan kalau menurut aku, itu yang bikin perbedaan sih. Tapi kalau misalnya di luar lapangan ya, kalau Coach Milos kan udah profesional ya. Jadi ya, dia nggak terlalu ngurusin lah kalau hal di luar ini, basket. Ada hal positif dan ada hal negatifnya juga sih, kalau menurut gue. Kalau hal positifnya mungkin ya, pelatih asing mungkin pengalaman lebih banyak gitu-gitu kan. Tapi kan ini klub baru ya. Dan kemungkinan juga bakal banyak pemain lokal kan yang saya dengar. Dan menurut saya, kalau dengan pelatih lokal, pendekatan ke pemainnya bisa lebih mudah. Yang pasti ya lebih antusias, lebih semangat. Karena kan kalau dulu, kalau anak daerah itu kebingungan kan. Maksudnya kalau mereka main basket ya, sampai SMA selesai. Tapi di sini jelas-jelas, udah ada yang menyediakan wadah. Lo kalau misalnya berprestasi, ya setelah lo SMA, bisa aja kan masuk ke klub Bumi Borneo. Ini suatu apa ya, perkembangan sih kalau menurut gue. Bahkan kita dengar kan ada 5 klub yang mau masuk ke IBL. Dan beberapa juga, maksudnya dari nama-nama yang dikenal mungkin di entertainment atau di esport. Ini suatu hal yang positif banget sih buat basket Indonesia dan terutama sebenarnya buat atlet. Ini karena gue ada pensiun, gue ngomong ya. Jadi, gue yakin kontrak dan juga gaji para pemain akan naik sih. Karena kan dengan banyaknya klub, banyaknya demand, pemain-pemain juga pasti dibutuhin oleh klub. Jadi, kalau menurut gue berarti atlet basket sekarang ya bakal hidup lebih baik lah. Yang sudah baik, tidak lebih baik. Justru kalau menurut gue bagus banget ya. Karena kan ini sebenarnya mirip-mirip sama di Eropa kan. Misalnya di Real Madrid, dia ada klub bola, ada klub basket. Jadi tuh sebenarnya, misalnya dia udah pernah manage bola, terus dia manage basket ya. Kalau menurut pendapat gue pribadi, satu, cost-nya lebih rendah. Dan dia bisa menerapkan standar-standar yang di bola kalau menurut gue udah bagus, diterapkan di basket. Jadi kalau menurut gue ini sebenarnya bagus ya. Banyak. Banyak. Dan mereka sekarang udah main di Juga Manitua ya? Beberapa ada. Karena kan mereka junior-junior gue juga sering bertukar pikiran lah. Ada kulit di UPH lu? Ada. Ada. Siapa nurut gue? Boleh tulis ya bang. Ke Valentinus Wongso. Tapi belum tahu klub mana. Bergerak di water treatment system sih. Jadi lebih ke misalnya rumah, kantor, atau apa yang punya sumber air dan kotor. Nah, kita menyediakan produk dan jasa untuk mengatasi masalah tersebut. Kalo yang dari basket sih gue udah belajar banyak ya. Cuman kalo yang ditanya yang spesifik di SM mungkin tentang professionalism sih. Karena disana kan banyak pemain senior kan. Hardy, Arki, Kabima, Wisnu. Nah disitu gue belajar banget sih. Gimana lu jadi profesional di job lu. Kalo dari Korogun sih lebih ke basket ya dia. Soalnya kan dia ensekutif yang deket ke pemain dan menurut gue itu hal yang bagus. Jadi kita sebagai pemain juga ibaratnya bisa langsung ngomong ke atas tapi sambil bertukar pikiran. Dia seorang sosok yang Indonesia harusnya merasa beruntung ya. Basket Indonesia merasa beruntung memiliki dia. Karena dalam... Kan gue main basket profesional 2 tahun. Setahun gue ngelawan dia, setahun gue stim sama dia. Dan waktu gue stim sama dia, gue merasa banget sih. Ini orang sosok leadershipnya itu bener-bener mateng. Kalo menurut gue sih enggak sih. Tapi emang dari dianya yang tahu. Dia kan seorang kapten. Jobnya dia apa. Motivasi kita. Terus mendekati kita secara personal juga. Dan gue sukanya dia tuh membedakan hal di lapangan dan di luar lapangan. Karena biasanya kalo orang yang leader kan dia kalo di luar lapangan juga agak-agak dimana gitu kan. Kalo dia tuh enggak. Bener-bener enggak. Kalo di luar tuh kita bener-bener kayak temen. Bener Tal-Hee Facebook번c. Boihin ke- CHARIA. Boihin ke- 80%. Boihin kewatchtime Problem. No kader 제가 jadi sama screen?" P Sean and only uangnya love you too. SuperNI-Facebook, Sen.